Intro Hello, semangat lagi bersama gua Raginar Di video kali ini gua bakal ngelanjutin video yang kemarin ya tentang Izanagi dan Izanami Tentunya kalian udah lihat belum video gua sebelumnya Yuk yang belum lihat bisa dicek di atas ini ya Supaya cerita ini bisa nyambung Jadi di video kali ini gue bakal melanjutin cerita tentang Izanagi dan Izanami ya Di video sebelumnya saya menceritakan tentang kematian Izanami Dan di video kali ini Izanagi merasakan rindu yang amat berat pada Izanami Jadi langsung aja kita ke pokok perbahasannya oke Jadi setelah kematian Izanami Izanagi ini merasa sangat rindu yang amat dalam terhadap istrinya Kangen banget ceritanya Dan kekuatan Izanagi pun sudah sangat melemah akibat bertempuran bersama Kagutsuchi anaknya itu yang telah membunuh ibunya Kekuatan Izanagi pun sudah melemah dan dia tidak mau meminta bantuan kepada dewa-dewa leluhur yang lainnya Izanagi pun memutuskan salah satunya jalan untuk pergi ke dunia Yomi atau ke dunia bawah Sebelum Izanagi pergi ke dunia bawah Izanagi harus meminta izin pada Enma Enma itu adalah penguasa dunia bawah seperti hadesnya ya dalam cerita Yunani Di Jepang ini dia tidak mengenal akan istilah surga dan neraka Jadi dia hanya tahu dunia bawah aja gitu Dan penguasa dunia bawah itu bernama Enma Izanagi pun meminta izin kepada Enma untuk bertemu istrinya yaitu Izanami Dan Enma pun mengizinkan Izanagi untuk bertemu istrinya di dunia Yomi Akan tetapi Enma memberi peringatan pada Izanagi bahwa di dunia Yomi tidak ada hal yang indah dan cantik Karena sudah mendapat izin dari Enma Izanagi pun langsung bergegas ke dunia Yomi dan menghiraukan apa kata Enma Nah langsung aja di dalam kegelapan dunia Yomi Akhirnya Izanagi dapat bertemu kembali dengan Izanami Setelah bertemu Izanami Izanagi pun langsung mencurahkan kerinduan dia pada Izanami Dan Izanagi pun bercerita pada Izanami bahwa kekuatannya sudah melemah Nah disana sambil membelakangi Izanagi Izanami pun sangat terharu mendengarnya Nah lalu Izanagi pun berniat ingin mengajak kembali Izanami ke dunianya Dan Izanagi ingin mengajak Izanami untuk lebih menyempurnakan dunia yang telah mereka ciptakan Bukannya senang tetapi Izanami malah mengatakan pada Izanagi Walaupun aku sudah tinggal di dunia Yomi ini dan aku sudah memakan makanan dan minum-minuman yang ada disini Dan wujudku tidaklah secantik dulu lagi Apakah kamu mau tetap hidup bersamaku? So sweet Gila Saya masih centil ya Izanami ini Nah tanya Izanami sambil menyisir-menyisir rambut panjangnya dengan sisir yang terbuat dari tulang Jawab Izanami pada Izanagi Ada horrornya juga ya Izanami ini kan Sudah ketemu di dunia bawah Rambutnya panjang sambil nyisir-nyisir bilang gitu ke Izanagi lagi Lalu tanpa merasa aneh Izanagi pun menjawab Apa kamu masih ingat saat kita menikah dulu? Saat aku berjanji di depanmu bahwa aku akan selalu hidup berdua denganmu Tentu saja aku akan menerimamu apa adanya Wah masih so sweet Jawab Izanagi pada Izanami Lalu setelah mendengar perkataan Izanagi Izanami pun hanya terdiam sambil membelakangi Izanagi dengan tetap menyisir-nyisir rambutnya yang panjang itu Dan Izanagi pun merasa janggal akan sikap Izanami tersebut Ya udah kangen-kangenan, bukannya dipeluk atau dikecup atau gimana malah belakangan sih Nah karena si Izanagi pun ini merasa janggal ya kan sikap Izanami tersebut Izanagi pun memungut rambut-rambut Izanami yang panjang dan berkeceran di lantai Lalu Izanagi pun membuat api dari rambutnya tersebut Nah seketika itu pun Izanami menoleh Dan membuat sihir tipuan supaya Izanagi tidak bisa lari darinya Nah lalu Izanagi pun tidak mau kalah akan sihir tipuan dari Izanagi tersebut Lalu Izanagi pun mengambil sisir tulang yang Izanami pakai Dan menyulap sisir tulang yang dimiliki Izanami tersebut Menjadi pohon bambu yang membuat Izanami menjadi terkurung Kestun ya ria ria Nah dari sisir tulang yang disihir oleh Izanagi menjadi pohon bambu Di sana pun dijelaskan legenda asal-muasal terjadinya pohon bambu Nah jadi pohon bambu itu berasal dari sisir tulang yang dipakai Izanami Lalu menjadi pohon bambu nanti yang keluar ke dunia kita Kembali lagi ke pembicaraan tentang Izanagi yang kabur dari Izanami ya Jadi pada kesempatan tersebut Izanagi kabur dari Izanami Lalu Izanami pun memerintahkan ribuan pasukan dunia bawah untuk menangkap Izanagi Tetapi lagi-lagi Izanagi dapat mengelabui para pasukan dunia bawah dengan sihirnya Nah walaupun Izanagi dewa terkuat pun kekuatan sihirnya sudah melemah Dia hanya bisa kabur ya disini ya Lalu karena Izanami masih kesal Dia memerintahkan Yomutsu Shikome untuk menangkapnya Yomutsu Shikome ini kayak sejenis yokai ya di dunia Shinto ini di mitologi Jepang Yang wajahnya mengerikan dan berada sangat cepat Nanti kita bahas Yomutsu Shikome di video selanjutnya ya Nah ketika Izanagi sedang dikejar oleh Yomutsu Shikome yang diperintah oleh Izanami Di tangan Izanagi masih ada sisa-sisa rambut dan sisir dari Izanami yang telah ia curi sebelumnya Lalu Izanagi melemparkan kepada Yomutsu Shikome yang akhirnya gendah tersobuk pun disulatnya menjadi Dia anggur dan bambu untuk menangkan pergerakan dari Yomutsu Shikome Nah walaupun Izanagi bisa mengelabui Yomutsu Shikome Akan tetapi Izanagi masih tetap dikejar oleh pasukan mayat hidup di dunia bawah untuk menangkapnya Lalu saat Izanagi kabur dia menemui lereng datar dunia bawah yang sangat curam Dan lereng curam itu dijuluki Yomutsu Hirasaka Jadi Yomutsu Hirasaka itu ceritanya lereng yang sangat curam Jurang yang paling dalam di dunia bawah atau Yomu Lalu di lereng curam tersebut Izanagi melihat-lihat di sekitarnya apakah ada sesuatu atau benda yang bisa ia sihir Dan untuk mengelabui para ribuan pasukan mayat hidup tersebut Dan pada satu saat Izanagi menemukan tiga buah persik di dekat lereng curam Yomutsu Hirasaka tersebut Buah persik itu kayak yang aduhai lah bentuknya seperti wow Nah lalu Izanagi pun memetik tiga buah persik dan melempar buah pada ribuan mayat hidup Dan dengan buah persik tersebut ketika pasukan mayat hidup itu pun menghilang setelah Izanagi melemparkan buah persik aktif Dan pada akhirnya Izanagi bisa menghentikan pengejaran dari ribuan tentara mayat hidup Setelah Izanagi bisa menghentikan pengejaran dari ribuan tentara mayat hidup tersebut Izanagi pun mencari jalan keluar dari dunia Yomutu Nah menurut cerita-cerita tadi Konon katanya buah persik dapat mengusir roh-roh jahat dan dianggap suci oleh kepercayaan Shinto Dan telah menyelamatkan Izanagi di dalam dunia Yomi dari lereng datar dunia bawah Yomutsu Hirasaka Nah yang tadi gue bilang Yomutsu Hirasaka dan Yomi itu sekarang tempatnya berada di prefektur Shimano Yang ada disini nanti fotonya gue kasih lihat Kita lanjut aja ke pengebicaraan yang tadi Nah setelah Izanagi sudah menemukan jalan keluar dari Yomi atau dunia bawah Izanami sendiri pun datang kembali untuk mengejar Izanagi Nah setelah Izanagi pun keluar dari Yomi Izanami berencana untuk mengelabui Izanagi dengan sosoknya yang cantik seperti dulu lagi Akan tetapi Izanagi tidak semudah itu untuk mempercayai wujud Izanami yang cantik tersebut Dan Izanami pun sangat marah pada Izanagi karena Izanagi sudah mengingkari janjinya Dan Izanami pun kemudian mengucapkan kutukan dan bersumpah untuk membunuh seribu orang setiap harinya dari keturunan Izanagi Lalu Izanagi pun menjawab bahwa ia kemudian akan melahirkan 1500 orang setiap harinya untuk menggagalkan kutukan Izanagi tersebut Setelah Izanagi dan Izanami mengucapkan janjinya Izanagi pun menutup pintu masuk ke dunia Yomi Dengan ribuan berbatuan besar hingga Izanami pun tersegel di dunia Yomi dan tak bisa kembali ke dunia asalnya Jadi kesimpulannya Izanagi yang sudah melemah dan tidak memiliki jalan lain untuk mengajak dan menghidupkan kembali Izanami istrinya Tetapi Izanami sudah memakan makanan dan minum minuman dari dunia bawah hingga Izanami pun menjadi makhluk Yomi dan buruk rupa dan sangat busuk katanya Izanagi pun tidak bisa mengajak kembali Izanami ke dunianya Nah jadi begitu aja ya di video sekarang ini tentang rasa rindunya Izanagi kepada Izanami Akan tetapi si Izanami ini yang sudah jadi buruk rupa tidak secantik dulu lagi dan lebih menyurpai iblis ya karena dia sudah memakan dan meminum minuman yang ada di dunia Yomi Oke mungkin sampai sini aja video kali ini ya tentang cinta yang tak tersampaikan dengan Izanagi Ya di video selanjutnya gue bakal ceritain lagi setelah kejadian Izanagi keluar dari dunia Yomi ya Oke segitu aja jangan lupa like, komen, share video gue ini Jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya oke Supaya kalian gak ketinggalan video melanjutan tentang cerita Izanagi dan Izanami ini Oke dan tidak lupa jika video ini sudah mencapai 1000 like dan 100 komen Saya akan mengajak kalian ke Yomotsu Hirasaka yang tempatnya berada di Shimane Yang Yomotsu Hirasaka itu adalah jurang yang curam di dunia Yomi Yang sekarang pun tempatnya masih ada Apakah jurang tersebut sangat seram seperti apa yang dikatakan? Jadi ayo kirim like dan komen kalian Ditunggu semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax